Intro Inilah desa Karanganyar Bronto Kusuman, Mergangsan Kota Yogyakarta. Salah satu peserta lomba desa wisata tingkat DIY tahun 2018. Desa wisata dengan nama Dewa Bronto atau Desa Wisata Alternatif Bronto Kusuman ini menawarkan paket wisata yang cukup unik. Berada di tengah kota Yogyakarta dengan potensi sungai Code, wisatawan yang berkunjung ke desa ini akan dimanjakan dengan suasana khas perkotaan kampung di Bantaran Sungai. Selama perjalanan, wisatawan akan diajak menyusuri gang sempit perkampungan Karanganyar serta melihat langsung aktivitas industri warga setempat, seperti pembuatan bakpia maupun sentra pembuatan batik. Berbeda dengan desa wisata yang berada di perkampungan, pengembangan desa wisata di perkotaan justru dihadapkan dengan banyak persoalan, di antaranya kurangnya SDM serta belum adanya rasa kepedulian di antara warga. Untuk pengembangan desa wisata ataupun kampung wisata di kota memang agak berbeda. Kalau kampung wisata itu kegiatan kita yang ada di wilayah itu sebenarnya kegiatan sosial yang karena kita menekunikan, kita mempunyai keinginan untuk memadukkan wilayah, tapi di sisi lain kita punya kegiatan yang lain. Jadi kita tidak bisa harus total 100-100 mengolah di situ. Jadi akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pengurus kampung wisata di wangkur yang benar-benar total baik sehari-hari di kampung wisata. Jadi perjalanan kita memang harus butuh banyak pihak yang memadukkan bersama. Lomba desa ini merupakan agenda Dinas Pariwisata DIY untuk mendorong kelompok desa wisata sesuai dengan standar Community Based Tourism atau CBT agar mampu bersaing secara global. Beberapa aspek penilaian dalam Lomba Desa Wisata ini, diantaranya kepemilikan legalitas lembaga serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Standar ini harus dimiliki dalam kepemilikan dan kepemilikan dan kepemilikan yang harus berbasis masyarakat. Tepat dari masyarakat, kemudian kriteria yang berkaitan, itu harus pengelolaan ini harus bisa diterima. Harus bisa memberikan kontribusi sejataan bagi masyarakat. Titik menambahkan lomba ini diikuti 15 peserta desa wisata serta pengelola homestay. Rencananya, untuk masing-masing kategori akan diambil 3 terbaik untuk menjadi wakil DIY di kancah nasional.